Assalamualaikum sahabat kuliner Indonesia Apa kabar semuanya? Karena banyaknya permintaan membuat nasi goreng Nah, kali ini Chef Hari TV akan berbagi cara preparation atau persiapan membuat nasi goreng. Jangan lupa untuk tonton sampai habis karena banyaknya tips yang akan dibagikan. Jangan lupa juga subscribe channel Chef Hari TV Selamat datang di berbagi resep masakan bersama Chef Hari TV Nah, untuk persiapan membuat nasi goreng, baik untuk sendiri atau membuat usaha, banyak sekali aspek yang harus disiapkan untuk menunjang proses pembuatan nasi gorengnya. Langkah yang pertama adalah persiapan atau preparation. Ini dia contohnya Nah, untuk bahan-bahan atau bumbu-bumbu yang harus disiapkan tergantung dari jenis nasi gorengnya Nah, untuk kali ini bisa diaplikasikan untuk bumbu XO atau balacan. Untuk yang pertama adalah bawang putih. Inilah bawang putih yang sudah dihaluskan atau dicop. Jangan lupa untuk tipsnya kita tambahkan untuk minyak goreng supaya lebih awet untuk penyimpanannya Kemudian ada mushroom soy dan ada garam standar ya untuk garam, gula ada merica, ada saus tiram ada penyedap rasa dan juga ada telur untuk membuat nasi goreng. Nah, untuk kali ini ini adalah menggunakan bumbu balacan bagi sahabat kuliner semua yang pengen tahu cara membuat bumbu balacan ada di video yang ini kemudian ada minyak goreng, kemudian ada minyak wijen, kemudian ada saus jika ada salah satu customer yang minta tambahan saus kemudian untuk sayurnya untuk garnish atau untuk hiasannya menggunakan ada timun, ada tomat, dan untuk bawang perenya masukkan ke dalam nasi gorengnya juga ada sayurnya jika menggunakan sayur kemudian ada daun bawang yang sudah dipotong dan cabai ini sebagai topping untuk nasi goreng kali ini baik sahabat kuliner semuanya untuk persiapan selanjutnya yang pertama adalah peralatan ini adalah wok spatula kemudian ada ladle ini juga sangat berfungsi untuk menghancurkan gumpalan nasinya nanti kalau volume penggunaan nasi gorengnya banyak ini sangat berguna nanti kita contohkan selanjutnya adalah wajan sudah dibakar dan siap digunakan sehingga tidak mudah lengket selanjutnya kita proses untuk menggoreng nasinya yang pertama adalah kita nyalakan dulu untuk kompornya kita gunakan api kecil supaya panas dari wajannya itu merata kemudian nanti kita siapkan juga untuk bahan-bahan yang belum diproses seperti telur ini kita pecahkan dulu untuk telurnya aduk seperti ini kalau untuk satu porsi bisa menggunakan separoh dari satu butir telur ini untuk kompor sendiri kita menggunakan regulator yang high pressure jadi tujuannya untuk masakan-masakan yang dalam jumlah banyak itu bisa tekanan untuk apinya itu sangat bagus dan konstan untuk wajannya seperti itu nah tidak kalah penting adalah menggunakan lap seperti ini ini tujuannya untuk keamanan kita dalam proses memasak seperti itu kita pastikan dalam bentuk seperti ini siap digunakan untuk di wajannya seperti ini jadi mau diangkat seperti apapun tetap kuat seperti itu nah jika persiapan atau preparasinya sudah lengkap saatnya kita menggoreng baik selanjutnya adalah minyak goreng kita kasih setelah panas untuk wajannya kita masukkan minyak goreng secukupnya bisa menggunakan minyak goreng atau menggunakan margarin ya kemudian halang putihnya kurang lebih 1 sendok makan seperti ini ya kita masukkan dan kita tumis sampai benar-benar kecoklatan langkah selanjutnya adalah memasukkan telurnya kita masukkan telurnya oke oke kita aduk-aduk nah sebelum memasukkan nasinya nasi putihnya itu kita dinginkan dulu supaya nanti pas papu proses menggorengnya tidak menggumpal seperti itu nanti kita praktekkan kita masukkan nasinya seperti ini oke nah inilah fungsi dari ladle menghancurkan gumpalan-gumpalan seperti ini akan lebih kuat oke nah kita ratakan dulu seperti ini 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 ciri dari nasi goreng yang baik adalah pas waktu kita seperti ini kita tidak menggumpal seperti itu kita aduk seperti ini kita besarkan sedikit apinya kemudian kita bisa goyang seperti ini kalau menggunakan Chinese wok akan lebih kuat seperti itu kalau untuk usaha di rumah cukup menggunakan wajan seperti ini oke setelah rata kemudian kita masukkan untuk bumbunya kita kecilkan atau kita matikan dulu untuk apinya nah untuk bumbunya sendiri menggunakan kurang lebih 1 sendok makan tergantung dari volume nasi putihnya nah kita masukkan oke terus kemudian kita tambahkan untuk bumbunya kita ambil nasinya sedikit kemudian kita tambahkan bumbu nah kita ambil secukupnya untuk nasinya kemudian kita tambahkan bumbunya supaya tidak bolak-balik ke wajannya seperti itu nah untuk tips mengambil bumbu ini juga gunakan cukup 1 sendok saja untuk yang kering jadi nanti yang basah sendiri jadi supaya tidak tercampur dan kelihatan kotor seperti itu oke kita masukkan ini untuk bumbunya kurang lebih setengah sendok teh untuk garamnya kemudian setengah sendok juga untuk penyedap rasa kemudian ada gula sedikit saja tambahkan juga untuk merica secukupnya oke kemudian kita ambil yang sendok baru kemudian kita ambil oyster 1 sendok teh kita masukkan kalau mau menambahkan pewarna hitam kita menggunakan mushroom soy atau kecap malis juga boleh kita tambahkan supaya warna dari nasi gorengnya lebih menarik cukup oke selanjutnya kita aduk lagi dengan semua bumbunya nah seperti ini oke setelah bumbunya semua masuk kita gunakan alat ini kalau ingin menambahkan sayur bisa langsung ditambahkan sayur kita masukkan ini ada sawi kemudian kita tambahkan juga daun bawang secukupnya oke dan kita aduk lagi untuk langkah selanjutnya jangan lupa setiap kali memasak jangan lupa untuk diincipi ya supaya hasilnya maksimal dan kalau sudah terbiasa dalam usaha atau bekerja nanti sudah otomatis tangannya itu pas untuk bumbunya seperti itu tapi bagi pemula jangan lupa jangan lupa harus diincip ya setelah tercampur semua untuk nasi gorengnya kemudian yang terakhir kita tambahkan minyak wijen ini minyak wijen terserah menggunakan mereka apa secukupnya saja kemudian kita masukkan nah ini aromanya akan lebih harum oke kemudian kita tambahkan sedikit topping cabai dan daun bawang merah atau daun bawang cukupnya untuk pewarna nanti juga ditambahkan diatasnya oke oke sebelum diangkat kita besarkan untuk apinya supaya nanti keluar semacam asap atau smoke supaya aromanya menjadi lebih nikmat untuk nasi gorengnya nah ini nah ini keluar asapnya sedikit-sedikit nah ini menjadikan nasi goreng akan lebih nikmat oke cukup kemudian kita saljikan untuk nasi gorengnya oke seperti ini baik sahabat kuliner semuanya ini dia nasi goreng yang bisa diterapkan untuk bumbu XO atau bumbu balacan bagi sahabat kuliner Indonesia yang masih ada pertanyaan tentang cara membuat nasi goreng bisa tulis di kolom komentar terima kasih atas semua perhatiannya semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kuliner selamat menikmati